Kapolres Tanjung Perak, Surabaya, gelar konferensi pers keberhasilan Polsek Semampir Ungkap Curanmor. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKPP Antonius Agus Rahmanto SI, KMSI, gelar konferensi pers Curanmor di Maapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu 27 November 2019. Ada tiga komplotan Curanmor, dua di antaranya yang saat ini ada di hadapan rekan-rekan wartawan. Mereka adalah AG, warga Jalan Wonosari Besar, dan BG, warga Jalan Tamba O di Tengah. Satu lagi berinisial MI meninggal setelah dipukuli masa, ujarnya. MI mengalami nasib naas, dia menjadi bulan-bulanan kemarahan warga sampai akhirnya kritis dan dibawa ke rumah sakit karang tembok. Waktu di rumah sakit dan dilakukan perawatan tidak lama berselang, MI meninggal dunia, kata Kapolres. Dari kasus ini kemudian Polseks mampir melakukan pengembangan dan singkatnya berhasil mengamankan AG dan BG di tempat persembunyian mereka di Kepupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Salah satu pelaku yang diamankan ini sempat ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas, ujarnya. Menurut kedua pelaku, MI yang tewas di masa berperan sebagai pembuat kunci T dan sekaligus merusak kunci sepeda motor yang akan dijadikan tarjet. Mereka sudah beraksi berulang kali, jika di rata-rata seminggu dua kali mereka berhasil mendapat buruan, kata Kapolres. Kosek semampir, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, unit es krimnya Kosek semampir, rilis kasus 363 KWB Curanmor Roda 2, yang otomatis kami bilang meresahkan ya. TSK yang kita amankan atas nama AG dan BS untuk 480-nya ditangkap oleh Kenjeran. Barang bukti yang berhasil kita amankan ada STNK, satu kunci kontak, delapan pelat nomor, Green Drive. Pengakuan dari dua tersangka yang ada di belakang saya ini adalah untuk membuat kunci T-nya, untuk melakukan kucuran mor. Modus mereka, caranya bonceng tiga. Nah, kalau dari dia hanya berani bonceng tiga, dia berarti nggak mungkin jauh-jauh dari tempat dia berangkat. Pengakuhannya TKP yang ada ada di sekitar di situ juga. Nah, ini yang kami bilang meresahkan warga di sekitar TKP. Pria Sakti JKTV Tanjung Perak, Surabaya melaporkan.